Pasangan calon bupati dan wakil bupati Imadi Kembang Hartawan dan IGD Ngurah Patryana Krishna atau Bank IPAT mendaftarkan diri ke kantor KPU Jembrana dengan Long March Kamis 29 Agustus pagi. Paslon ini sebelumnya menggelar deklarasi di Taman Sangkur di sekitar Mendopo, Kesari. Paslon Bank IPAT kompak mengenakan pakaian adat Bali bernuansa hijau. Seribuan orang terlibat dalam proses pendaftaran melibatkan para parpol pendukung, simpatisan hingga perwakilan komunitas seni, petani, nelayan, dan lainnya. Bank IPAT diusung PDP, P3, dan PKB serta didukung PBB, Partai Buruh, Garuda, PKS, Lora, PKN, Partai Umat, dan Hanura. Dalam orasinya, seusai deklarasi Bank IPAT menjabarkan visi Jembrana Maju harmonis dan bermartabat. Bank IPAT juga menyerukan sejalan dengan calon gubernur dan wakil gubernur Bali U.N. Koster dan Inyoman Giri Plaster. Sejumlah program dijanjikan di bidang pendidikan kesehatan ekonomi kreatif, pertanian, perkebunan, dan peternakan serta adat budaya, dan tak mengesampingkan generasi Z dengan sejumlah program pengembangan kreativitas. Pasangan ini tiba di kantor KPU Jembrana sekitar pukul 10 Wita dan menjadi pendaptar pertama Pilkada Jembrana 2024. Surya Dharma Bali Post melaporkan.